Intro Satu unit rumah kosong tanpa penghuni yang berada di Jalan Deponegoro, Kelurahan Pancuran Gorobak, Kecamatan Sibolga Kota, Sabtu sore nyaris terbakar. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya rumah kosong tersebut. Rumah yang diketahui milik Tahanur Din Tanjung nyaris terbakar diduga api berasal dari hasil sisa pembakaran yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal. Dimana menurut informasi sebelum terbakar ada orang tidak dikenal berada di dalam rumah tersebut. Untuk dapat menjinakkan api dengan gempulan asap yang kian menebal, 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Sibolga diturunkan. Selang waktu 30 menit, api bisa dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Tadi napi ini sekitar kurang lebih tadi, sudah menemukan 15 tadi Pak. Kalau perendai masyarakat tadi, memang rumah ini sudah lama kosong. Lama kosong, listrik yang pun tidak ada tadi. Jadi ada laporan dari masyarakat bahwa tadi ada orang di belakang, tapi tidak tahu kita bagaimana orang di belakang itu tadi. Makanya tadi ada orang di setengah sebelah menampaikan bahwa tidak apa, ada api asap di belakang, makanya langsung terlihat memadam. Informasi dari Telbon, jadi kami lakukan atas ini. Oh, kesempatannya kita tahu di belakang itu tadi. Sampai saat ini, api sudah bisa diberangkan perang kebakaran? Tidak, tidak, tidak. Guna kepentingan penyelidikan, petugas kepolisian Prores Sibolga membentangkan garis pembatas. Dari Sibolga, Arman Syahsinaga, N2STV memberitakan. Terima kasih.